Basarnas Pangkal Pinang Basarnas Pangkal Pinang serangan dari binatang buas dalam hal ini buaya. Nah ini tentunya harus kita selalu sampaikan kepada masyarakat melalui unsur-unsur yang ada di lapangan untuk kehati-hatian. Karena kehati-hatian dalam mereka melaksanakan aktivitas. Fazli menyarankan kepada masyarakat agar selalu mencari informasi mengenai cuaca ke BMKG sehingga bisa memprediksi cuaca saat memutuskan untuk bekerja di luar rumah. Resiko dan potensi yang ada harus diwaspadai dan diantisipasi dengan bijaksana. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!